Kerjasama atlet dan sebuah brand kini semakin berkembang sob Brand tidak hanya menempatkan logo dan juga produk mereka Tapi hari ini mereka juga memanfaatkan atlet sebagai brand ambassador mereka Sebagai pemberi pengaruh yang cukup signifikan untuk brand mereka Salah satunya adalah Nike kepada Kylian Bape Nah di video kali ini kita akan bahas sepatu edisi khusus kolaborasi antara Nike dan juga Kylian Bape Yap, Bape memang sedang menghabiskan masa mudanya beralaskan kaki dari produk Nike Buat lo yang penasaran, yuk mari kita bahas Ini dia sob, Nike Mercurial Zoom Vapor 15 Akademi Kylian Bape Sebagai sepatu performance, memang Mercurial ini bisa dilihat dari segi warna dan juga desainnya Warnanya itu biasanya bervariasi ataupun beragam Sedangkan desainnya itu terlihat apa ya bisa dibilang rame gitu sob Beda dengan seri klasik macam Tiempo yang cenderung lebih monoton Oke, kalau kita bicara soal yang Kylian Bape ini Inspirasi desainnya itu berasal dari warisan darah Afrika yang dimiliki oleh orang tuanya Yaitu ayahnya dari Cameroon dan juga ibunya berasal dari Aljazeer Nah, kemudian untuk pola dan juga warnanya Itu Nike sebenarnya tidak memberikan penjelasan ya Lebih detailnya tentang pattern dan juga warnanya Tapi, menurut riset yang dilakukan oleh tim gabungan sporty Menemukan bahwa sepatu ini pattern dan juga warnanya Itu terinspirasi dari kain tradisional yang berasal dari kedua negara tersebut Yaitu Cameroon dan juga Aljazeer Kalau kita bicara soal warnanya menurut gue ini kalem tapi juga eye-catching banget ya sob Karena memang warnanya itu jarang banget nih dipakai di sepatu-sepatu merkurial Dan juga sepatu-sepatu pada umumnya sih sebenarnya Kemudian kalau dari segi desainnya ataupun patternnya Itu menurut gue mewah banget Karena disini ada logo Nike-nya ya Logo Nike ini warna gold dipadukan dengan warna ungu Dan juga ada warna biru Dan ini adalah perpaduan yang benar-benar masuk banget sob Kemudian di bagian dalamnya ini ada tulisan Airnya Yaitu serinya yaitu Zoom Vapor 15 Kemudian Air Zoom ada teknologinya Dan juga ini ada logonya Yaitu logo Kilian Bape Nah, di bagian dalam sini Di bagian belakangnya itu ada seri Merkurial Oke, ini adalah seri Vapor 15 Zoom Vapor 15 Dan sedikit informasi bahwa ini adalah colorway keempat dari Nike yang mereka persembahkan kepada Kilian Bape Oke sob, sekarang kita beralih ke bagian upper dan juga insole-nya nih Nah, untuk di bagian uppernya itu memiliki ciri khas bahan material yang tipis tapi juga kuat Ya, ciri khas Merkurial pada umumnya ya sob Karena memang ini termasuk dengan speedboot Yang mana speedboot itu kan cenderung memiliki bobot yang ringan Nah, bobot yang ringan tersebut itu dipadukan dengan bahan mesh yang lembut Sehingga memiliki sensasi tanpa menggunakan alas kaki Nah, yang gak kalah penting di seri Merkurial Zoom Vapor 15 Itu embel-embel Merkurial untuk kaki slim Itu menurut gue udah gak ada lagi ya di sepatu ini Karena memang kalau dari segi bagian depannya sini Kalau dilihat, dia lebih boxy Dibandingkan dengan generasi sebelumnya Yaitu di Vapor 14 yang lebih tajam Sehingga ini sangat penting bagi kita yang memiliki tipikal kaki yang wide Ataupun yang lebar Nah, menurut gue ini masih apa ya Cocok dan juga worth it banget buat lo yang pake ataupun punya kaki lebar Karena ketika menggunakan sepatu ini itu gak yang nge-press banget Sehingga adaptasinya itu jauh lebih cepat Itu menurut gue sob Nah, kemudian yang gak kalah penting itu ada di bagian insole-nya Karena ini adalah termasuk generasi terbaru dari Merkurial Yaitu Zoom Vapor 15 Yang mana ini sekarang sudah menggunakan teknologi Air Zoom Yang terletak di bagian tumitnya Ini ada di Great Academy Jadi memang bagian Air Zoom-nya itu hanya terletak di bagian tumit sini Jadi letaknya itu di antara upper dan juga outsole Nah, fungsinya untuk apa? Fungsinya itu sebenarnya sama kurang lebih seperti midsole pada sepatu futsal Yaitu sebagai perdam dan juga sebagai bantalan ketika kita menggunakan sepatu ini Sehingga terasa lebih empuk Intinya itu sob Oke, untuk bagian upper dan juga insole-nya seperti itu Nah, untuk di bagian insole-nya sebenarnya itu non-removable Ataupun tidak bisa dilepas Tapi ya sebenarnya kalau mau dilepas pun bisa Karena memang lemnya juga tidak terlalu kuat banget Oke, itu saja untuk di bagian upper-nya Talinya senada dengan warna upper-nya Kemudian karena ini adalah Vapor 15 Jadi memang tanpa kolar ya sob Masih menggunakan lidah sepatu Oke, itu saja kita beralih ke bagian outsole-nya Perubahan besar akhirnya terjadi di bagian outsole-nya Nah, untuk sole plate-nya di Nike Vapor 15 Academy ini itu berbeda dengan yang generasi sebelumnya Yaitu Vapor 14 Dimana di generasi sebelumnya tersebut Itu kan memiliki kecenderungan stud Ataupun sole plate yang tajam dan juga lurus ke depan Nah, sedangkan untuk di sole plate Vapor 15 yang Academy ini Itu memiliki sole plate ataupun jenis stud yang tristar Dan juga digabungkan dengan molded ataupun bulat seperti ini sob Nah, sole plate jenis ini diklaim Nike Itu agar memudahkan kita untuk mengubah arah Yang mana Nike berharap bahwa jenis stud yang seperti ini Itu akan mampu membuat traksi lebih maksimal ke segala arah Jadi tidak cuma ke depan Tapi juga ketika bergerak ataupun mengecoh lawan Memiliki daya traksi yang lebih baik lagi Nah, kurang lebih seperti itu Jadi, ya gerakan mengubah arah itu sama cepatnya Dengan ketika gerakan kita akan sprint Nah, kurang lebih untuk di bagian outsole-nya itu seperti itu Di bagian belakangnya juga sama Kayak gini Dan ini adalah sole plate yang terinspirasi dari Nike CTR 360 ya sob Jadi memang bukan barang baru juga sebenarnya dari Nike Oke, itu aja untuk di bagian outsole-nya Nike Zoom Vapor 15 Academy Edition Kilihan Bapak ini bisa kalian dapatkan di Sporty ID Kalian bisa mengunjungi marketplace kita di Shopee dan juga Tokopedia Atau kalian juga bisa konsultasi via admin WA kita Dan juga bisa kunjungi store kita di daerah Sleman, Yogyakarta Untuk harganya sendiri Nike Zoom Vapor 15 Academy Kilihan Bapak ini dibanderol dengan harga Rp 1.240.000 aja sob Nah, buruan karena stoknya juga terbatas Oke, sekian video tentang Nike Zoom Vapor 15 Academy Mbapak ini Terima kasih sudah menonton sampai akhir Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen Biar kalian juga nggak ketinggalan video terbaru dari Sporty ID Sekian dan terima kasih kita ketemu di video-video selanjutnya Sporty ID, Kiblatsport, sang juara Sampai jumpa Sampai jumpa